ini kan stem cell nanti dia akan membelah jadi sel sel ada yang membelah nanti jadi sel seriminoid kemudian ada yang jadi lymphoid kemudian ada yang jadi menjadi megakaryosit kalau megakaryosit nanti dia jadinya apa megakaryosit berarti jadinya jadinya trombocyt kemudian ada yang nanti jadi reticulocyt reticulocyt sekarang kita fokusnya ke myeloid ini nanti dia akan berkembang menjadi myelogas myelogas menjadi promyelocyt nanti promyelocyt ini akan berkembang menjadi banyak ada eosinophil kemudian ada basophil kemudian ada apa lagi? netrofil batang kemudian netrofil segmen dan nanti ada monosid kemudian kalau lipoid itu akan berkembang menjadi lymphoblast lymphoblast ini nanti akan ada yang berkembang menjadi lymphosid dan lymphosid B lymphosid B nanti akan berkembang lagi menjadi 2 ada yang disebut dengan sel memori memori ini untuk meningkat antigen sama sel B yang khusus menghasilkan antibody atau sel B plasma atau sel plasma memori nah sekarang kalau di multipotennya ini terjadi gangguan ada gangguan nih terutama oleh mutasi dari genjet tuh itu nanti dia jadi polisitimiafera 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 yang semuanya naik HB naik leposid naik trombosid naik semuanya naik karena kelainannya dari atas sini dari atas sini mulanya tapi kalau dia ada depresi misalnya karena kemoterapi karena radiasi dia jadi anemia aplastik semuanya turun nah sekarang kalau turun ke bawah kalau kelainannya di seri myeloid ini dari myeloid, dari myelobla sampai promyelosid ini kan semuanya belum mature nah ini yang kita sebut sebagai akut mieloblastik leukemia AML kalau dia kenanya di lymphoblast ini kan belum mature ini yang kita sebut sebagai akut lymphoblastik leukemia jadi kalau kita lihat apusan darah tepinya AML dominannya berarti blast blast mieloblast atau chromyelosid kalau ALL dominannya lebih infoblast AML akut itu biasanya terjadi pada anak anak-anak atau dewasa muda nah dia ini nanti akan ditandai dengan awerot 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 itu ini ada myeloidnya ini nanti ada kayak gambar batang itu namanya awerot rod itu kan batang nah kemudian kalau ALL ini biasanya juga pada anak-anak sering terjadinya sering terjadinya dia nanti ada subtipenya ada 3 ada ALL L1 L2 dan L3 kalau nanti misalnya ditanya dia ALL tipe L berapa kita bisa lihat dia L1 aja tembak aja L1 karena sekitar 70% ALL itu adalah tipe L1 sebenarnya ini kan nanti dibedakan berdasarkan rasio antara sitoplasma dan nukleus dan blablabla itu tapi gak usah dihafalkan jangka aja kalau kita ditanya L1 L1 guys sudah ya sekarang bisa ya antara ALL sama ALL dan kalau akut ini kan leukimnya akut leukimnya akut itu biasanya dia lebih agresif artinya apa? dia bisa menekan trombosit sama menekan HB jadi orangnya nanti trombosit bisa turun sampai 50 ribu karena ditekan sama dia tapi kalau dia udah kronik itu biasanya trombositnya gak akan terlalu rendah dan HB nya juga gak akan terlalu rendah karena dia udah kronik dan bedanya lagi adalah kalau dia akut si leukimnya itu paling sampai 100 ribu tapi kalau dia kronik itu bisa sampai 300 ribu sampai 500 ribu pokoknya banyak tinggi sangat tinggi biasanya ya leukimnya nah sekarang kalau misalnya yang banyak kita temukan itu adalah sel-sel yang sudah matur neotrophil eosinophil pokoknya sel mielosid yang udah matur nah itu namanya CML kronik mielositik leukimnya jadi kalau akut itu padanannya adalah akut mieloblastik kalau kronik kronik mielositik sama kayak ALL AL akut limfoblastik sedangkan kalau yang kronik kronik limfositik gitu nah disini kalau misal keganasan yang keluar dari sini nah ini namanya CLL eh sorry ya CLL nah CLL dan CML biasanya terjadi pada orang dewasa pokoknya kalau akut-akut itu biasanya pada orang dewasa dan ditemukan dominannya adalah pasti mieloid yang sudah matur kayak neotrophil misalnya dia bilang pada akutan dada tepi ditemukan neotrophil banyak atau ditemukan sel mielosid yang sudah matur itu artinya dia mau menggerakkan ke CLL dan CLL ini biasanya nanti terkait dengan adanya mutasi genetik pada gen BCRABL tar Saint atau kita meningkernya sebagai kromosong philadelphia ingin betul seperti philadelphia ingin dan CHاط bcr abl bcr abl ternal bcr sedangkan kala CLL nah ini pada ADTnya iamo SADT nya kita ketemu yang namanya smooth cell Smooth cell itu linfosifnya tampak tergeprek Jadi dia kayak ditekan Nah sekarang keganasannya bisa juga terjadi pada sel plasma ini Keganasannya bisa kejadian di sini Kalau kejadiannya di sel plasma Ini kita sebut sebagai multiple mieloma Spatul Dewasa Sumut Nah ini kalau keganasannya di sini kita sebut sebagai multiple mieloma Yang nanti dijalannya ditandai dengan krep Krep ini C C nya ini adalah hiperkalsemia Hiperkalsemia R nya ini Renal Renal nya jadi aki biasanya Kemudian A nya ini ane nya B nya ini bone pain Menyeri pada tulang Karena apa? Si multiple mieloma ini kan keganasannya dari sel bioplasma Sel bioplasma tadi menghasilkan Antibody Antibody Jadi anti body nya itu menyerang Menyerang sel sel nya terutama tulang Karena kan anti body sel sel B itu kan banyaknya ada di tulang Jadi dia menyerang tulang Nanti tulangnya terpikis terjadilah nyari tulang Tulang kalau terpikis nanti Kalsiumnya keluar Terjadilah hiperkalsemia Kemudian karena sel imunogulbunnya terlalu banyak Darahnya kental Kalau darahnya kental perfusi keginjelnya turun Terjadilah gagal Nanti dia menekan sel darah lain Terjadilah anemia Jadi singkatannya krep Nah ini kalau kita lakukan pemeriksaan Foto ronsen Kita akan menemukan gambaran punch out Punch out Punch out itu Kalau misalkan foto tengkoraknya Harusnya kan tengkorak kita itu putih Karena dia padat Tapi pada multiple mieloma dia ada yang lusen Ini yang terdestruksi Jadi ada gambaran hitam-hitamnya Artinya apa? Tidak hilang densitasnya itu Karena sudah didestruksi oleh Si imunoglobulin tadi Dan kalau kita lakukan pemeriksaan histopatologi Ada gambaran fried egg namanya Gambaran fried egg Seperti tulor jeprok Jadi bulat Kemudian nanti ada bulat lagi di sini Gambaran fried egg Gambaran fried egg Multiple mieloma Terus keganasan Limposit ini kan dia nanti bisa Kan masuknya nanti dimana nih Tinggal dimana Tinggal dimana Limposit-limfosit ini Timus KGB kan Nah kalau di KGB Keganasannya Namanya adalah Limpoma Dan kalau keganasan yang itu disini Nah jadi kita kasih nama Namanya Limpoma Nah Limpoma itu nanti kita bagi Limpoma Kalau misal baru pada umurnya 23 tahunan itu Kebalikan waktanya Terlalu apa gitu Ya kerja di latihan Mungkin ada paparan zat radioaktif mungkin Zat-zat karsinogenik bisa juga Misalnya kayak bensin Terpapar bensin Atau bakar-bakaran Tergantung kerja dimana Apalagi kalau di perusahaan Perusahaan yang ada zat-zat kimia Itu kan banyak data Kalau bagian parmasi itu disini Bisa aja karena Ya bisa sih Kalau rentang tetapannya itu ada gitu Enggak Enggak Jadi ada lupa Genopati Pembesaran KGB Plus B-symptom B-symptom itu Demam Kemudian nanti Bebenya turun Sama ada keringat malam Hatchkin Hatchkin Kalau hatchkin nanti Gambarannya kan Re-stander cell Ya kan Ya Hatchkin Hatchkin Re-stander Kayak mata burung hantu Awasai Kalau non-hatchkin Ini nanti salah satu Contohnya adalah Lymphoma Burkid Lymphoma Burkid Lymphoma Burkid Non-hatchkin itu banyak Tapi nanti salah satu Bentukannya adalah Lymphoma Burkid Lymphoma Burkid itu masih ditandai dengan Scary Sky Paling istopianya Scary Sky Scary Sky Gambarannya itu kayak melihat Bintang apa Langit yang bertabur bintang-bintang Scary Sky Ya Lihat aja di Lymphoma Burkid Burkid kan Bukid Terus kita melihat Bintang-bintang Oh So sweet Terima kasih Kategorikan Juga Sari Juga 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 Direktas Juga selamat menikmati